Halo guys, welcome to back my channel dan di video kali ini gue mau share ke kalian yaitu tutorial gimana membuat sebuah video teks di Android jadi artinya kita nanti akan membuat sebuah teks yang isinya adalah sebuah video ya dan di video kali ini gue hanya pakai aplikasi kinemaster saja well untuk itu kita langsung aja ke tutorialnya oke disini kita langsung aja buka aplikasi kinemaster dan seperti biasa kita langsung aja klik ikon plus disini dan kita bisa memilih aspek rasio yaitu 16 banding 9 oke tampilannya seperti ini teman-teman jika udah silahkan kalian klik media pilih latar dan disini aku memilih latar warna hitam oke oke disini teks latar warna hitamnya aku tarik sampai durasinya menjadi 30 detik saja ya oke 30 detik oke seperti ini teman-teman dan jika udah kita klik checklist dan selanjutnya kita tinggal pilih lapisan aja kemudian kita pilih teks dan silahkan kalian masukkan teks disini ya oke sebagai contoh aku pilih menulis teks disini promo ya seperti ini jika udah kita pilih aja oke akan aku sedikit gedein aja disini tulisan promonya dan untuk masalah huruf atau font aku ingin pilih huruf A tekat disini kemudian kita pilih yang orbit bold ya jika udah kita klik checklist aja oke jadi tampilannya seperti ini mungkin kita sedikit kecilin aja jika udah tulisannya seperti biasa kita tarik juga sampai durasinya sama menjadi 30 detik juga ya oke jika udah warna teksnya disini ingin aku ubah menjadi warna hijau ya jadi kalian klik aja di teksnya disini promonya kalian klik warna putih ini jika udah kalian klik warna hijau jika udah kalian checklist oke seperti ini teman-teman ya kemudian kita lanjutkan dengan memilih animasi masuk masuk nah disini saya ingin mencoba menaruh animasi masuknya yaitu eh masuk sebentar ya masuk geser ke atas ya seperti ini sudah kita checklist oke sedikit-sedikit apply oke seperti itu kita pause langsung dan disini kita klik aja ditulisannya lagi kemudian kalian tekan ikon ya seperti gambar kunci di daletan kiri ini kunci ya sudah kalian klik klik plus saja disini nah jika udah silahkan kalian tarik terus tarik ke kanan sampai selesai selesai videonya kemudian kalian perbesar kalian perbesar disini ya oke misalnya sampai seperti ini ya jika udah kita checklist nah kalian bisa apply disini teman-teman dengan cara apply oke seperti ini yang dia pelan-pelan ukuran hurufnya atau teksnya tersebut akan membesar ya oke seperti ini oke jika udah kita pause aja dan langsung kita save aja di galeri klik ikon share kemudian kita klik export dan tunggu sampai hasilnya selesai ya atau selesai menyimpan oke teman-teman untuk video yang pertama tadi untuk membuat teksnya kita sudah selesai ya dan kemudian kita lanjutkan project kedua yaitu kita dengan memilih ikon plus lagi disini kurang kita pilih aspek rasio 16 banding 9 lagi dan disini silahkan kalian pilih media masukkan video yang kalian ingin buat sebagai nanti background dari tulisan tadi oke disini aku masukkan video seperti ini teman-teman oke video ini jadi yang ingin aku potong aja videonya mungkin dari sini ya videonya klik di videonya kalian klik ikon gunting kalian pilih pangkas ke kiri nah oke yang saya ambil mungkin ini aja teman-teman videonya dan durasinya kita potong sama hanya menjadi 30 detik saja klik di videonya kalian klik ikon gunting dan silahkan pilih pangkas ke kanan prehats ya jika udah 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 seperti ini silahkan kalian klik lagi kalian tekan crop ya kita pilih sama dengan Nah silahkan Kalian atur videonya nah saya ingin taruh disitu sini teman-teman udah kita checklist saja kemudian kalian bisa memilih lapisan kita pilih media, dan masukkan video lagi teman-teman ya oke, ada video, dua video disini ya teman-teman oke, seperti ini dua video, oke oke, dua video disini, oke agak aku gedein sedikit, nah ya, seperti ini sudah kita checklist jadi kita bisa apply bareng nah, otomatis seperti ini nah, kalian bisa pangkas ya kan, videonya oke, seperti ini mungkin nah, jadi nanti pengapply-nya dia menjadi dua ya oke, seperti ini teman-teman ya nah, sekarang saatnya kita memasukkan teks yang sudah kita simpan di project pertama tadi yaitu tulisannya, nah itu caranya gampang sekali, dengan cara klik lapisan klik media, dan silahkan kalian masuk ke folder export dan masukkan pod, dan masukkan teksnya yang sudah kita simpan tadi, yaitu kita masukkan dan kita scale up aja sampai ukurannya besar, sudah kita checklist oke, hasilnya seperti ini teman-teman nah, ini kan masih posisinya masih menutupi video ya kan kalian klik aja di tulisan promo-nya ini klik, kemudian kalian pilih kunci koma, kemudian kalian aktifkan dan keser ke kanan jadi sudah kita checklist, otomatis dia akan menjadi transparent ya, seperti ini oke teman-teman, seperti ini ya jadi mudah banget dan kemudian untuk menghilangkan suara asli videonya, kalian bisa klik di videonya disini, kemudian kalian pilih volume ini, kemudian kalian turunin, atau 0 ya, otomatis nanti videonya gak ada suaranya dan tinggal terakhir, kalau misalnya kalian ingin menambahkan sebuah audio, kalian klik audio aja dan silahkan masukkan jenis musik yang ingin kalian pakai disini, plus aja teman-teman checklist, dan otomatis bisa terplay ya, kalian bisa perhatikan disini hasilnya menjadi seperti ini teman-teman oke ya, jadi terkesan sangat sinematik banget disini teman-teman, dari efek tulisannya ya kan, semakin lama, makin membesar dan nanti kalian bisa lanjutkan dan melakukan tambah efek lagi misalnya zoom, ya kan zoom out nah, kemudian untuk melanjutkan ke transisi video yang lainnya oke ya teman-teman, mungkin itu aja sedikit tutorial dari aku dan yang terakhir, kalian tinggal langsung aja save videonya dengan cara klik ikon share dan kalian pilih export aja disini dan tunggu sampai prosesnya selesai disimpan oke, sampai itu aja teman-teman di video kali ini mudah-mudahan tutorial ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua dan bisa memberikan inspirasi kalian, buat kalian semua yang ingin suka edit video hanya dengan menggunakan aplikasi KineMaster yang ada di Android saja oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan sekali lagi jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian like dan buat kalian yang gak ingin ketinggalan dengan video yang lainnya kalian bisa subscribe channel ini oke, sampai jumpa lagi dan bye-bye sub indo by broth3rmax